Menanggapi hal itu, Ahok menegaskan ia akan mundur dari jabatannya jika dirinya akan berpasangan dengan Taufik yang kemungkinan besar menjadi gubernur jika mekanisme pemilihan melalui DPRD. Kalau Pak Taufik berhasil membuat sebuah presiden hukum bahwa Ahok itu sepeninggal Pak Jokowi tidak diangkat jadi gubernur saya tetap jadi waguk kan, kamu tidak dapat Pak Taufik DPRD itu memilih gubernur pengganti Jokowi kan terus kalau yang terpilihnya adalah Taufik jadi gubernur DKI saya ngapain jadi wakilnya Taufik? mendingan gue berhenti itu loh kenapa Pak? ya ngapain bantu orang kayak gitu kita pilih aja kalau menurut PRP itu saya pilih aja, saya punya hak untuk memilih saya mau ngajuin Bu Yani aja jadi wakil kalau menurut tafsiran PRP kita hanya tinggal Pak Jokowi setuju atau tidak nggak perlu lewat DPRD nggak ada urusan dengan gerindah kalau menurut PRP maka kita nggak tahu PRP versi kita apa versinya Taufik yang benar Taufik yang benar